100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Adakah kelab gelang patah hantar spy di kelab lain? Lepas Melaka United, dikatakan menjadi pasukan simpanan kelab selatan. Karena ramai pemain tidak digunakan di hantar ke Melaka. Musim 2022, JDT hantar ramai pemain tersisi ke kelab lain di Liga Super. Antara yang tarik perhatian ialah Syaswan Andik, Fadli Sass dan Gary Stephen Robot ke Melaka. Irfan Fazail dan Stuart Wilkin ke Sabah, dan Cek Rashid ke Negeri Sembilan. Tetapi paling mengejutkan ialah Adib Zainuddin ke Terengganu. Fazli Maslan ke Selangor dan pinjaman Syafiq Ahmad ke Kedah Darul Aman. Tuduhan mengatakan JDT hantar mereka, untuk jadi perisik ke kelab lain adalah tidak tepat. Pinjam pemain ke kelab Liga Super lain bagus untuk masa bermain. Tetapi ia masih untungkan kelab Iskandar Puteri. Kerana mereka tidak boleh diturunkan lawan kelab asal. Lihat saja Melaka-Melaka menjadi lemah. Kerana pemain utama mereka ramai dipinjamkan dari JDT. 6 mata percuma apabila JDT lawan Melaka. Dalam perkembangan lain, Tengku Mahkota Johor TMJ telah dedahkan. 8 pemain import JDT musim 2022. Walaupun nama tidak disebut secara terperinci. Peminat sudah boleh teka sebahagian dari mereka. TMJ dedahkan negara 8 pemain import tersebut. 2 dari Sepanyol, 2 kacukan Sepanyol Filipina. 2 dari Argentina, seorang dari Australia, dan 2 dari Brazil. Gonzalo Cabrera telah kemas rumah di Johor. Dia tidak akan dinaturalisasi kerana telah tua. Abimanyu juga dikatakan akan dipinjam ke Eropa. Senarai pemain import boleh dikesan ialah. Import pasukan utama Leandro Velasquez, Sain Lowry, Mauricio, dan Bergson akan kekal. Pasukan simpanan pula, ialah Fernando Rodriguez, dan Nicolas Fernandes. Antara import dikaitkan ialah, bekas Kapten Trengganu Carly de Murga. Jadi siapa pemain, 2 dari Sepanyol dan seorang berketurunan Sepanyol Filipina. Kita tunggu dan lihat. Untuk perkembangan kelab lain pula, bagi kelab paling power negeri 9. Bekas pertahanan dan Kapten Sri Pahang Herod Bulon. Dikaitkan dengan perpindahan ke negeri adat Perpati. Dia juga dihabarkan akan dibawa masuk. Bersama penyerang veteran Nigeria, Uche Akba. Uche Akba juga ambil lesan kejuru latihan di negeri 9. Pemain import lain dari luar negara juga ada dikaitkan. Dua pemain tengah desas-desus dibawa masuk. Pemain tengah Gana Tajikistan David Mautor. Sekarang bermain Liga Kazakhstan dikaitkan dengan kelab masak lomak cili api. Seorang lagi pemain tengah dikaitkan dengan Nogori. Abang kandung bekas import Keda Amin Nazari, dikatakan dipancing oleh NSFC. Amin Nazari sekarang bermain di United City di Liga Filipina. Bekas bek kiri Malaysia, Kair Jones juga dikaitkan dengan kelab negeri kelahirannya. Kair Jones pernah wakili Malaysia 4 kali dan dilahirkan di Seremban. Untuk perkembangan Sri Pahang. Berita sensasi semestinya berkenaan abang kandung pemain Manchester United. Anthony Martial yang berpindah ke negeri Patin Tempoyak. Johan Martial adalah pemain pertahanan tengah. Yang bermain di Liga 2 Perancis bersama Sucek. Johan Martial pernah bermain bersama Perancis bawah 20 tahun, sama seperti Herod Bulon. Sri Pahang juga telah jumpa pengganti Kenny Atiu. Penyerang tua Jordan Mahmud Salim Zatara. Dikatakan akan berpindah ke Stadium Darul Makmur. Sudah berumur 30 tahun, rekod Mahmud sukar untuk dikaji. Kerana bola sepak Jordan kurang pendedahan. Semoga tidak jadi vlog seperti Bohasvili dan Pedro Henrikwe. Terima kasih jaluru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!